Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat install Enderforce OS pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi saat install Enderforce OS pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Namun, sebelum berlanjut ke pokok materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi. Pada saat proses install Enderforce OS, yaitu pada tahap manual partition, teman-teman pilih lokasi harddisk yang akan digunakan untuk install Enderforce OS. Langkah selanjutnya, yaitu teman-teman membuat partisi BIOS GRUB. Untuk membuat partisi BIOS GRUB, teman-teman klik pre-space, dilanjutkan dengan klik create. Pada size, teman-teman inputkan 8MB. Pada file system, teman-teman pilih unformatted. Pada flag, teman-teman pilih BIOS GRUB. Dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi baru, yaitu sebuah file system unformatted. Langkah selanjutnya, yaitu teman-teman buat partisi swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman klik pada pre-space, dilanjutkan dengan klik create. Pada size, teman-teman inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk swap. Ideal kapasitas swap, yaitu 2x kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM 2GB, maka ideal swap yaitu 4GB. 4GB jika dalam MB diinput 4096 MB. Pada file system, teman-teman pilih linux swap. Pada flag, teman-teman pilih swap. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru yang akan digunakan untuk file system swap sebesar 4GB. Langkah selanjutnya, yaitu teman-teman harus buat partisi untuk root. Untuk membuat partisi root, teman-teman klik pada pre-space, dilanjutkan dengan klik create. Pada kapasitas, teman-teman bisa gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada pada harddisk, teman-teman. Pada file system, teman-teman bisa gunakan xt4. Pada main point, teman-teman pilih root. Root di sini yaitu dengan inisial slash. Pada plug, teman-teman pilih root. Dan klik OK. Maka akan terbentuk sebuah partisi baru, yaitu dengan file system xt4 yang akan digunakan oleh main point root dengan kapasitas sisa harddisk, teman-teman. Langkah selanjutnya, teman-teman pastikan master boot record berada pada lokasi harddisk, teman-teman, yang akan digunakan untuk install in the force OS. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa lanjutkan proses install in the force OS. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi pada saat install in the force OS pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.